Semuanya apapun yang menurut aku biasa aja tuh jadi sakit banget karena ketika mereka sedihkan aku gitu. Karena mereka jauh lebih sakit kan. Mereka yang membesarkan aku, mereka yang ngelahirin aku gitu. Ada yang nulis penyanyi yang gak bisa nyanyiin lagunya sendiri kan. Itu bikin sakit hati gak? Jujur? Pertama kalinya aku ke psikolog kemarin. Aku ngobrolin sama diri sendiri. Gak apa-apa. Ini tuh proses kayak gini. Kita gak akan bisa ngelawan. Emang apa? Mau marah gak bisa. Ini ada apa sih? Kenapa sama aku? Dan ternyata itu jatuhnya trauma. Eh kenapa lu? Eh kenapa ya lu? Kucing. Oh bulu kucing. Lu alergi apa? Enggak ada. Enggak ada ya? Kalau hujatan alergi gak lu? Enggak. Enggak ada alergi. Wow! Asik. Eh selamat ya kemarin. Dapet apa penghargaan di Malaysia? Terima kasih. Kamu dapet penghargaan apa? Penyanyi luar negara terbaik. Penyanyi lagu Melayu. Aku ngerti. Gimana sih? Kayi mak! Dapet penghargaan apa sih? Apa sih? Penyanyi lagu Melayu. Itu kan bahasanya orang anak. Iya. Tapi kalau bahasanya kita sih. Lagu Indonesia terbaik yang ada di Malaysia. Lewat lagu apa? Kita gini. Boleh loh. Hebat. Tahing Indonesia itu siapa yang bikin? Kamari Ogeklao. Itu dibikinin khusus buat kamu? Sebenernya enggak. Aku udah terima jadinya. Aku udah terima demonya. Terus aku suka banget pada saat sekali pertama dengerin. Aku langsung suka. Aku langsung minta. Oke. Jadi deh. Nah itu kan awal mula dari segala ceritamu tuh kan ya. Dari sakit hati 1.0, 2.0, 3.0 ya kan. Kalau 1.0 sakit hati apa tuh? Sakit hati apa itu ya? Kan lu kan suka nulis 1.0, 2.0. Lupa lagi. Jelama. Ini enggak mau dibahas lagi. Yang mau dibahas yang 2.0 berapa? Enggak salah sih. Yang 3.0 deh yang terakhir. Yang mana? Yang sakit hati 3.0 apaan? Itu yang apa ya? Enggak ada tau. 2.0. Ya oh terakhir 2.0. Iya. Enggak ada 3.0. Enggak. 2.0 yang apa? Yang enggak mau dibahas. Enggak mau dibahas. Yang satu juga enggak mau dibahas. Enggak mau dibahas. Lu kenapa enggak pernah mau membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kalau disangkut-sangkutin sama orang lain? Kalau dari lu kenapa? Kalau sebenarnya enggak sih. Cuma belum aja. Karena masih panas. Karena aku enggak mau. Mereka masih panas. Terus aku kasih lagi minyak. Aku kasih bahan lagi. Jadi makin rame makin enggak selesai-selesai kan? Ada takut gitu. Takutnya kenapa? Ada takutnya enggak? Takutnya malah makin rame. Aku enggak suka aja kayak rame-rame. Apa yang kamu enggak suka? Maksudnya kayak hujatannya? Atau pemikiran orang? Apa sih? Kalau lu bisa jujur di sini apa? Hujatannya enggak. Mungkin asumsi orang sih. Asumsi? Asumsi seperti apa coba? Seperti kayak, ih, Kak Isha terkenalnya sensasi atau kontroversi kayak gitu-gitu aku enggak suka. Kamu maunya? Maksudnya kalau aku dibully aku enggak apa-apa. Maksudnya kayak aku terima aja karena emang aku yang salah gitu. Jadi, tapi ketika itu asumsi yang berbeda yang kayak tadi aku enggak suka aja. Karena kan mungkin kamu gini ya, berarti kamu tuh pengen dikenal orang itu dilihat dari prestasi berarti ya. Bukan dari kontroversinya kan. Itu kan kontroversinya berasal dari ketika kamu nyanyi tuh. Aku ingat banget deh, viralnya kamu nyanyi, terus nadanya itu peachy ya istilahnya ya. Kamu ngerasa itu peachy enggak waktu awal? Waktu awal? Awal banget deh, awal banget gitu tuh. Ngerasanya, iya, cuman setelah aku dengerin enggak separah itu. Maksudnya kayak, ibaratnya aku di sini nih. Nadanya harusnya di sini. Aku ngerasa nyanyinya di sini. Ternyata soal-sini. Karena aku enggak denger, aku belum pakai ear monitor pada saat itu. Jadi aku enggak bisa denger kan kalah sama semua orang, sama suara-suara orang. Jadi aku enggak sadar begitu dengerin, wah kok separah ini. Soalnya kayak, oh iya, jadi enggak apa-apa. Itu lagi live waktu itu? Itu live. Itu pertama kali kan? Yang rame, sampai ada yang nge-videoin kan? Yang rame pertama kali. Biasanya kayak cuman on air, on air, gitu. Terus di situ, maaf ya, ini gue takut gue tersinggung. Enggak, enggak apa-apa. Lo orangnya enggak tersinggungan ya? Enggak, aman. Oke, aman ya. Jangan sampai nanti sakit hati klik panjir. Tengok di sini, maaf ya. Itu kan, apalagi namanya ada yang nulis penyanyi yang enggak bisa nyanyiin lagunya sendiri kan? Itu bikin sakit hati enggak? Jujur? Enggak, karena itu fakta. Oke. Aku akan sakit hati ketika aku nyanyinya berhasil, tapi orang bilangnya aku enggak berhasil. Itu udah enggak sesuai kan? Tapi karena aku emang ngerasa aku pada saat itu belum dapat nadanya, ya enggak apa-apa. Aku deserve untuk, meskipun enggak ada yang no one deserve untuk dibully ya. Tapi aku ngerasa pada saat itu kayak, oh ya emang aku yang salah. Emang aku yang melakukan kesalahan. Kalau aku enggak salah kan mereka enggak akan boleh juga. Nah pertanyaannya kan, kenapa kamu kesalahannya itu terjadi beberapa kali? Nah itu pertanyaannya itu kenapa sih? Gini. Sebenarnya ya, ada yang dapat juga, tapi orang enggak rame. Jadi ketika aku berhasil nih, yang muji-muji enggak ada coy. Ketika dapet penghargaan, yang muji enggak ada. Orang fokusnya sama salah. Iya, sewajarnya manusia kan. Lihatnya titik hitam di atas kertas putih. Tapi ketika aku gagal, semua orang, bener-bener semua orang datang untuk, ada yang emang bener-bener memberi saran, ada yang menjatuhkan, ada yang emang niatnya cuman ngata-ngatain aja, ada yang cuman iseng-iseng aja gitu. Karena mungkin itu yang awalan bikin rame kan kesalahan itu ya. Nah kamu pengennya akhirnya gimana? Pengennya apa tuh? Iya kan sekarang ini kan kemarin kamu nyanyi terakhir, waktu kamu dapat penghargaan, katanya juga, maaf ya ini maaf ya. Gak apa-apa. Katanya itu juga lari juga tuh. Iya, iya. Kamu ngerasa lari enggak waktu kemarin? Ngerasa, ngerasa, ngerasa. Ngerasa banget. Tapi itu udah pake il. Udah, udah pake. Makanya aku, aku kerasa. Kenapa lu lari? Kenapa ya, pada situ tuh. Gugup. Aku enggak tau kenapa. Tapi yang pertama, selain nervous, yang lainnya tuh karena nervous, karena aku enggak nyanyi 2 tahun. Cengli lah, nervous lah. Terus karena aku enggak, aku jarang ketemu, aku basicnya dulu bukan penyanyi sebenarnya. Maksudnya kayak aku cuman hobi aja. Kamu katanya model ya dulu ya? Iya, mama aku karena model. Terus ikut Indonesia Idol kan? Jadi aku enggak punya pengalaman yang cukup kan? Jadi ketika aku nyanyi, panggung pertama aku Indonesian Idol. Shock kan? Terus setelah Indonesian Idol, sempat nyanyi kemana-mana bentar. Terus setelah itu COVID. Selama COVID itu aku shooting. Film dan series segala macem. Terus baru setelah COVID itu, rilis tangin usaha yang rame-nya di luar ekspetasi aku banget. Dan tanggung jawab aku makin besar kan untuk menyanyikan lagu itu. Jadinya nervous setelah kayak, aduh dua tahun enggak nyanyi. Terus kalian nyanyi lagunya seberat ini yang aku enggak pernah, aku enggak pernah nyanyi high note sebelumnya di Indonesian Idol. Tapi kamu nyampe kan harusnya? Nyampe. Aku tuh tiap, gini, aku tiap GR selalu ngerekam. Aku lihat kok, ada yang nyampe aku lihat gitu. Yang dia, pokoknya bertebaran dia tuh videonya nyampe. Aku tiap GR mau, dua kali, tiga kali, cek sound, aku aman. Tapi ketika live beda. Terus aku bingung kan nih, aku tiap, aku akhirnya setelah vales-vales itu, aku ambil less kan, aku belum pernah less vokal. Aku ambil less vokal professionally, misalnya sama orang-orang yang emang di bidangnya. Dan mereka aman, kayak tiap latihan, nadanya dinaikin setengah, dinaikin satu, dinaikin lagi, dinaikin lagi, itu aman. Lebih tinggi dari yang kamu false itu, aman. Lebih tinggi dari nada asli, dan itu aman. Terus tiap cek sound kan, juga aman tuh. Kalau radio-radio, on air, itu aman. Karena audiensnya kecil. Nah ketika aku ketemu orang banyak, aku udah bener-bener gemeter. Aku bener-bener yang kayak, aku di luarnya fine-fine aja nih. Orang-orang liat aku kayak, oh ya udah fokus, persiapan, blablabla. Tapi di dalam aku tuh bener-bener tok 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 tok. Terus aku bingung kan. Lu kenapa sih? Itu aku gak ngerti. Coba kita cerita dulu lah. Terus pertama kali ini, aku ke psikolog kemarin. Iya, iya. Pertama kali aku gak pernah-pernah ke psikolog, dan aku gak apa-apa. Maksudnya ke psikolog bukan hal yang salah. Karena aku cuma ngecek kayak, ini ada apa sih? Kenapa sama aku? Dan ternyata itu jaduhnya trauma. Trauma apa? Karena tiap ketemu sama, baru tiap ketemu orang kan, tapi tiap nyanyi yang ketika orangnya dikit, aku gak apa-apa. Aku masih aman. Aku tenang. Sedangkan nyanyi kan yang dibutuh ketenangan. Ketika ketemu orang banyak. Karena aku selalu bacain asumsi-asumsi mereka, komen-komen mereka. Jadinya kayak kebawa ke, alam bawah sadar gitu. Jadi itu secara gak langsung. Itu menurut si psikolog itu? Iya. Terus, terus, terus. Dan akhirnya dikasih tips kayak, tiap gimana nenanginnya, gimana fokusnya, kayak gitu. Kayak ngobrol kayak gini, kamu ada perasaan deg-degan gak? Mayan ada. Ada apa yang ganggu kalau kayak ngobrol kayak gini? Karena ketemu orang. Orang baru? Apa yang, coba kita cari tau ya, apa sih yang kamu rasa ketika kamu ketemu orang baru, yang bikin kamu tuh belum bisa langsung nyaman gitu, itu apa ya? Dulu tuh aku, pokoknya setelah, setelah rame, itu aku benar-benar kayak jadi orang yang beda. Sebelum rame aku suka banget ketemu orang, aku suka banget ngobrol, panjang lebar, tapi sekarang tiap ketemu orang tuh jadi kayak takut gitu. Apa, apa? Coba kamu inget-inget. Kalau aku dulu, waktu aku kena kasus, yang aku takut tuh ketika ketemu orang asumsi sendiri, kayak ketika orang tuh ngeliat gue, itu gue ngerasa kayak, gue udah kotor banget gitu. Nah itu, dari mindset sendiri. Sebenernya kan kayak gitu. Terus apa lagi yang kamu pikirkan? Nggak, itu aja. Ketika misalnya, nih ya lu lagi jalan nih ya, lagi jalan. Gue dulu kayak gitu, tuh dilihatin orang, nggak nyaman. Iya. Lu juga? Aku jadi kayak nunduk gitu, kayak, malu. Dilihatin lagi, pasti dia tau aku kayak gitu. Oh, jadi yang kamu pikir adalah, dia mengingat keburukan kamu ya? Padahal juga belum tentu kan, padahal belum tentu kayak, ih Keisha, blablabla ada disini, kan belum tentu kayak langsung tuh, eh itu tuh yang nyanyi, yang nggak nyampe kayak gitu. Di pikiran aku tuh udah kayak gitu, kayak ketemu Keisha, dia nggak bisa nyanyi. Sememalukan apa sih buat kamu, ketika kamu nyanyi, ibaratnya nggak nyampe gitu, sememalukan apa nggak apa-apa? Sememalukan apa sih? Itu nggak bisa, itu tidak bisa disampaikan, karena sememalukan itu menurut aku. Itu udah fatal banget. Apa, apa? Logikanya apa? Pertama itu lagu aku. Oke, satu. Seharusnya aku bisa, membawakan itu sesempur, mungkin nggak akan sempurna, menanggakan 100% sama kayak rekaman, tapi seenggaknya nggak separah itu gitu. Karena itu lagu kamu. Karena itu lagu aku sendiri. Dua, apa ya, kan aku bertanggung jawab. Pembuktian ada? Pembuktian ada. Ada, oke. Aku bertanggung jawab atas, orang yang mengundang aku, kan itu aku bekerja kan. Enak juga ya. Itu aku bekerja, dan aku, rasanya kurang memberi, servis yang baik gitu. Iya, iya, itu aku paham. Iya. Kalau ini dibanding-bandingin ada juga ya? Selalu. Kerasa ya? Kerasa. Aku paling suka dibanding-bandingin sama-samanya. Nggak ada manusia suka dibandingin. Iya, maksudnya kalau aku, jelek-jelekin aku aja nggak apa-apa. Tapi kita kayak, ih, mendingan juga ini, mendingan juga ini. Apa sih yang gue rasa? Panas nggak dada? Gue panas gue. Aku selalu bacain, aku selalu bacain deh, request, comment, tapi nggak yang sampai kayak, marah banget, nangis banget nggak? Iya, cuma kan kita, kita kan nggak bisa nih nyalain ke OO, misalnya kita dibandingin sama siat. Nggak bisa dong, kan? Itu hati aja. Kita juga nggak bisa nyalain netizen yang kemudian ngelakuin itu. Akhirnya nggak dapet solusi. Bingung, ya? Nah itu bingung ini nih, yang bikin kamu nggak nyaman. Karena, karena gini nih, setahu gue kan, biasanya ketika kita merasa nyaman, ketika kita udah dapet logikanya, apa yang membuat kita nyaman, adalah segala sesuatu yang kita tidak tahu. Nah itu mungkin kamu belum temu jawabannya aja, ibaratnya kayak gitu. Belum. Itu yang aku bilang, mau make up-an. Aku juga, mereka selalu penasaran kan, kayak, kapan, kapan nih, kisah bakal berhasil bawain. Akunya juga penasaran. Ada yang sempat berpikir itu settingan loh. Jadi kayak, kalau sengaja, biar tetap laris gitu. Nggak dong. Bener ya, nggak ya? Nggak segitu ya dong. Ada dong yang mikir kayak gitu loh. Nggak. Ada beberapa yang mikir gitu, tapi nggak. Karena gini loh, kalau diukur dari kemampuan menyanyi, maksudnya kamu kan, di Indonesia Idol juga bagus. Terus kamu juga menyanyi juga suara bagus, unik juga suaranya. Maksudnya, kalau salahnya itu, cuma sekali dua kali, orang mungkin masih nganggap, oh yaudah, dia emang belum siap, karena ada beberapa faktor. Tapi kalau sering diulang-ulang, orang berpikirnya, oh ini orang sengaja nih, biar makin, maksudnya, biar kosirat. Terus mereka jadi kesal gitu kan. Mereka jadi berasumsi kalau, ih kisah kok diterus-terusin. Dan itu bikin lo tambah kesal juga ya, jadinya ya. Karena lo berusaha untuk bisa, nyampe tone itu di live. Pasti kan ada kan? Iya, iya. Aku, maksudnya aku tidak menyalahkan. Aku terima banget dari awal, dari awal aku, salah. Dari awal aku melakukan kesalahan, aku kayak, terima banget. Aku, baikin ngobrol sama diriku sendiri, aku kayak, oke ini, ini kejadiannya kayak gini, nanti bakal kayak gini-gini, dan itu gak apa-apa. Aku kayak terima, aku gak pernah tutup kolom komentar, aku gak pernah, skip baca DM request, TikTok segala macam, aku baca. Karena aku terima dari awal, oh ini aku salah. nanti bakal orang-orang bakal dateng, banyak banget hujatan, dan aku siap dari awal. Dan ketika itu dateng, oh oke, aku baca, 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 baca. Dan aku tidak menyalahkan siapapun. Maksudnya itu hak mereka, kan menggunakan sosial media. Namanya juga sosial media, kan semua bebas beropini, semua bebas berpendapat. Jadi ya aku fine-fine aja, selama membaca. air mata jatuh juga dong ya. Kalau air mata pas baca komennya, enggak. Lagi capek. Aku nangisnya karena aku. Selain karena aku merasa gagal, membuahkan lagaku sendiri, kedua karena orangtuaku. Kenapa? Orangtuaku aktif banget kan, sosmed, jadi kayak Bapak Ibgaul gitu. Ini kan selalu mereka bacain komen, dan mereka pernah ngomong kayak, eh sedih banget. Mereka pernah. Kuterima semua. Kenapa? Mereka pernah nangis gitu. Kenapa? Karena bacain komen yang buat aku gitu. Apa? Kayak gimana? Ya kayak bully-bullyin kayak, semuanya apapun yang menurut aku biasa aja, itu jadi sakit banget karena, ketika mereka sedihkan aku gitu. Karena orangtuaku, ya gue paham sih. Pasti semua orangtua pasti sedih lah, kalau namanya kita bicara tentang, anaknya sendiri, anaknya kemudian. Itu yang paling aku tangisin tuh, karena orangtuaku nangis, karena bacain komen buat aku gitu. Karena mereka jauh lebih sakit kan, mereka yang membesarkan aku, mereka yang ngelahirin aku gitu. Iya, pastilah. Gue juga dulu juga gitu. Gue yang bikin gue sangat, maksudnya kalau buat kita sendiri sih, kita mungkin kuat-kuat aja. Tapi kalau sampai orangtua kita yang kena impactnya, siapa yang kuat kan? Ibaratnya gitu. Itu sih yang aku nangisin banget pada saat itu. Apa sih yang kamu rasain, maksudnya di pikiran kamu ketika orangtua kamu sedih tuh apa? Maksudnya kayak, aduh maaf-maaf nih, jadi kayak gini apa? Mengecewakan mereka. Apanya yang mengecewakan sih sebenernya? Kamu bagus kok menurut kamu. Aku gak tau ya. Sebenernya apapun yang, gini, tiap aku nyanyi, berhasil atau enggaknya, kan tergantungkan aku sendiri. Ketika aku berhasil itu, berarti pada hari itu, persiapannya, maksudnya jamnya aman, maksudnya gak hektik, kayak gitu. Jadi ketika hektik tuh, ketika ada masalah satu, misalnya, ini ada yang telat nih bandnya, misalnya kayak gitu. Itu udah ngaruh banget. Aku kayak kepikiran, sebenernya tiap mau manggung, ketika ada masalah, itu jadi kebawah sampe panggung. Tapi ketika aman-aman aja, akunya juga dapet waktu tenang, kayak cuman 5 menit, 10 menit, bisa ngobrol, gak yang langsung tiba-tiba on stage, itu aman. Jadi semuanya ada di pikiran aku. Ketika aku berpikiran kayak, aduh ini banyak orang ini, gak bisa nih, ini gak nyampe nih. Itu, pasti pas nyanyinya langsung kayak gitu. Tapi ketika aku kayak, ah ini orangnya dikit kok, bisa kok ini, nyampe. Dan sebenernya karena mindset aku. Mindset, itu kan cuma masalah jam terbang. Kamu kan baru 19 tahun. 19 tahun takes process loh. Gue waktu main basket, waktu itu umur gue 16 tahun, gue masuk pro. 17 tahun itu, gue udah tanding di tingkat final, ditonton berapa ribu orang. Itu berasa banget tuh, butterfly on the stomach gitu kan. Dan waktu itu, gue push banget, sampe gue muntah-muntah di kamar mandi, karena buat gue pribadi, udah orang gak perlu tawa, apa-apa yang terjadi behind the scene. Yang penting gue perform di depan, lapangannya aja gitu loh. Tapi, akhirnya secara waktu berlalu. Akhirnya gue merasa kayak, gila gue bisa juga ya. Nah itu kan yang sebenarnya lu sedang jalanin kan. Cuma ada pertanyaan juga, kenapa gak mau ambil nada di bawah dulu gitu loh. Satu, aku ngerasa aku bisa. Kedua, kalau aku ngelakuin hal itu, orang bakal jauh lebih rame. Daripada sekarang. Rame kayak, ah payah nih nadanya diturunin, pasti ini ya gagal mulu, bla 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 bla. Tapi gak apa-apa. Aku pernah nyanyi, belum lama ini, kemarin-kemarin nyampe. Terus aku bacain komennya kan. Komennya apa sih? Itu gak ada yang kayak, ih keren banget ya, jarang. Maksudnya kayak, aku apresiasi orang-orang yang udah support aku, terima kasih banyak. Tapi banyak juga yang kayak, nyanyinya partnya dikasihin orang mulu, refnya dikasihin orang, nyiapin huo-huo, ya dia kayak gitu, gak ada. Jadi gak ada yang ngeliat, bagusnya gitu. Aku jadi big. Jadi mereka selalu fokus sama, sama part itu. Emang itu yang paling menarik kok? Iya, tapi ketika aku, aku off air nih, aku biarin orang nyanyi juga kan, kayak yang aku nyanyi mulu kan. Namanya juga kita berinteraksi gitu. Tapi itu orang nyalain juga. Maksudnya ada aja gitu. Iya pasti. Sebenernya salah. Akan sampai kapanpun. Tapi menurut aku ya, itu bless in disguise. Iya, benar. Ibaratnya, dari situ kamu dibuka jalan, untuk lebih, dikenal lebih banyak orang. Cuma memang kamu gak suka aja jalan itu, udah. Saya tahu, kamu kan kepengennya, ya sebagai penyanyi kan, punya reputasi, ya lu penyanyi. Ya, lu harusnya bisa nyanyiin lagu lu. Cuma kan jalan lu gak lewat situ aja. Eh, lu bayangin loh, banyak yang Indonesia Idol, yang mungkin, orang lebih favoritin dulu, gak sepiral lu sekarang. Ya kan itu kan, ibaratnya berkatnya gitu. Kenapa lu gak mau lihat dari sisi-situ sih? Supaya lu lebih tenang. Aku dari awal itu, ketika yang aku, aku dari awal, sampai sekarang, yang awal itu aku nerima banget. Tapi makin kesini, makin kesini, makin kerasa. Biasanya kan orang kayak, awal dibully nangis, terus makin lama makin biasa gitu kan. Aku justru di awal, biasa banget, makin kesini, makin kesini, makin kerasa sedihnya. Kata si psikolog gitu, apa lagi masa lalu? Di bawah, alam-bawah sari, terus gimana solusinya? Karena mindset. Terus gimana solusinya sekarang? Itu, ada kayak, dia kasih aku relaksasi, tiap mau tidur, itu harus rutin, kayak gitu-gitu. Apa, relaksasi apa? Nafas, gitu-gitulah, terus ada kayak titik-titik, titik-titik apa sih, fokus atau titik-titik tenang. Tusuk-tusuk gitu? Iya, cuman aku belum yang itu. Serius? Belum yang itu. Iya, iya tau. Ih serius tau. Tusuk-tusuk, buat tidur, kejahat juga nanget. Kejahat juga kayak gini, woooow, 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 kan tenang. Tenang gak? Tenang, ngaruh. Terus berarti, harusnya kalau ngaruh, berarti kamu udah bisa overcome masalah itu. Iya, iya. harusnya berantakan lagi. karena itu, mindset. lu sakit hati banget, yang Malaysia itu parah loh. Yang hujan tuh, bukan orang Indonesia doang, kalau malah. Dia kata, dia orang Malaysia nonton. Katanya, apa, apa, eh, ce, ce, apa komentarnya? Iya, baik banget. Enggak bisa nyanyi, mendingan gak usah manggung. Enggak bisa nyanyi, mendingan gak usah manggung. Serian kayak, enggak usah nyanyi, suara lu kayak, kayak apa gitu, sama sama hewan. Si paling bisa nyanyi, wah yang komen. Lu bukannya gak bisa nyanyi, lu bisa nyanyi. Tapi masa lu, tapi masa lu terima, lu gak bisa nyanyi, berarti lu orang yang perfeksionis. Iya. Iya kan? Mampus. Iya, parah ya. Itu tuh, masalah orang perfeksionis. kelemahannya adalah, menghadapi sesuatu, apalagi mentalnya belum siap. Biasanya mereka tuh, lama keluar dari kondisi itu. Tapi, bagusnya apa? Mereka tuh, sangat berkembang, untuk mencapai keinginan mereka tuh, lebih bagus dari orang lain. Iya. Karena kan mereka, sangat memperhatikan, sangat detail. Sangat detail. Nah ini kan, banyak banget nih, apapun yang lu lakukan, pasti bilang, ah, itu malasan, itu malasan, itu malasan, gitu kan. Tapi mau sampai kapan, ibaratnya kayak begitu. Nah, kita bicara tentang, sakit hati lu deh. Akhirnya kan, sakit hati lu ini, yang paling parah tuh, gara-gara si lagu ini ya. Terus, sakit hati lu, gara-gara komenan netizen. Ada lagi gak sakit hati yang lain? Yang di luar permasalahan ini. Iya kan, tadi yang gue sebut itu, kan ada lagi lah. Ada. Mungkin pandangan-pandangan, teman-teman seprofesi. Ada juga ya? Enggak sih kalau itu. Enggak ya? Misalnya lu. Enggak, kalau yang itu tuh. Misalnya kita ada, enggak apa-apa. Kita normal. Iya, normal. Tapi, gue pernah kayak gitu kok. Aku juga komen kan baru-baru kerasa ini kan. Sebelumnya kayak, aku benar-benar berdua amat kayak, aku malah ketawain benar-benar komen. Tapi makin kesini, makin kerasa. Gak tau kenapa tuh. Kalau misalnya, kita gak usah ngomong siapa ya. Misalnya, ada nih teman seprofesi lah, di dunia entertain. Kemudian ada yang, mungkin bikin lu, kayak, aduh kok lu kayak gitu sih? Gitu. Apa sih yang lu harapin sebenarnya? Aku menghargai ketika orang-orang tidak membahas itu. Maksudnya, gak usah nyemangatin. Kayak, lu ngobrol aja kayak gak ada apa-apa. Pura-pura gak tau apa-apa. Iya, kayak, yaudah. Gak ada apa-apa aja. Ngobrol kayak, tanya kabar biasa, apa segala macam. Cerita-cerita gitu. Aku merasakan ketika, orang melakukan itu. Tapi ketika orang tidak melakukan itu, ya gak masalah juga. Tapi itu hal yang akan lu lakukan kepada orang lain, yang berada di posisi lu juga? Karena aku ngerasain. Mungkin dia ngerasain hal yang sama. Mungkin dia menginginkan hal yang sama. So, dari semua hal ini, apa yang kamu belajar tentang dirimu sendiri akhirnya? Hubungan kita sama diri sendiri sih. Menurut aku yang paling penting. Ketika, kayak dari awal kan aku udah ngulangin waktu untuk, aku sering banget sekarang, ngulangin waktu untuk diri sendiri. Meskipun gak ngapa-ngapain, gak harus kayak, apa sih istilahnya healing, kayak liburan, berapa hari kemana, ke Bali atau kemana. Gak harus, gak harus jauh-jauh kemana. Tapi pokoknya, misalnya aku di kamar nih, aku diem. Aku bener-bener diem, kamar udah gelap, udah sunyi kan, malem-malem tuh, udah mau tidur. Aku ngobrolin sama diri sendiri. Gak apa-apa. Ini tuh proses kayak gini. Kita gak akan bisa ngelawan. Emang mau apa? Mau marah gak bisa. Mau ngulang kejadiannya gak bisa. Mau memperbaik itu juga gak bisa kan. Itu udah kejadian. Terus mau apa? Gak ada jalan lain selain nerima kan. Dan kita gak punya kontrol atas orang lain. Itu udah di luar kendali kita. Orang mau ngapain, kita gak akan bisa mengendalikan. Jadi kita mengendalikan yang kita bisa, diri kita sendiri. Kita ngefilter aja. Oh ini gak baik nih, ini emang niatnya ngejatuhin doang. Gak ada fungsinya kan. Buang jauh-jauh. Biar gak bikin makin down. Oh yang ini, memberi saran. Ada kan yang bener-bener kayak, Keisha aku tuh dulu juga penyanyi, bla 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 bla. Caranya kayak gini-gini. Itu yang aku screenshot, aku simpan, aku sering baca-bacain lagi. Kalau lagi gak ngapa-ngapain. Enak gak rasanya? Enak. Namanya juga proses. Iya sih. Dulu lu gak pernah ngelakuin itu ya? Gak pernah. Apa yang akhirnya lu lebih kenal tentang diri lu sendiri akhirnya? Apa ya? Sedih. Lebih kayak, aku dulu orangnya jarang banget nangis. Aku yang kayak, ih ngapain sih nangis manja, cengeng gitu. Tapi sekarang kayak, emangnya kenapa kalau orang sedih? Emang gak boleh sedih? Lu berapa bersaudara? Aku tiga. Oke. Lu anak ke? Anak kedua, tengah. Oke. Mungkin dari situ, di pikiran aku udah ke-build kayak, oh orang nangis nih gak baik. Karena aku cara berpikir mereka, cowok-cowok di rumah aku. Gara-gara apa lu berpikir orang nangis? Gak tau. Karena cowok kan kayak gitu kan? Kayak, kakak aku tuh sering nangis, tapi kayak gak bilang. Atau adil aku sering nangis, tapi kayak di kamar. Tapi aku masuk kamar mereka, aku liat, ih lagi nangis. Cowok? Cowok. Cowok emang gitu harusnya. Nah itu dia karena aku tumbuh diantara mereka, mungkin kebawa gitu. Oh jadi kamu berpikir kamu cowok dulu ya? Iya tau. Kayak gimana sih? Kayak cowok kayak gimana sih? Kayak contoh-contoh. Apa ya? Aku juga gak ngerti sih. Cuma mungkin kalau cewek kan, ini dari berdasarkan pandangan cowok aku ya, gak ngerti ya. Dia bilang kayak, cewek tuh biasanya yang kayak, minta jemput, yang kayak gitu. Atau manja. Aku paling gak suka kayak gitu. Aku bisa pulang ke sendiri. Ini nanti kan dia jemput. Dia selalu yang kayak, aku jemput ya, karena aku gak minta pernah jemput kan. Aku gak pernah minta jemput. Tapi dia yang kayak, akhirnya dia yang nawarin aku jemput, ya ini udah malam, gak usah aku bisa pulang ke sendiri kok. Aku yang kayak gitu. Dia yang dari situ tuh dia berpikir kayak, ini orang cowok banget, kenapa sih? Kayak gitu. Kenapa? Gak tau. Kamu ngerasa ketika kamu mandiri, itu adalah identitas yang represent kamu. Apa kamu alpha tipenya ya? Kayaknya ya aku alpha. Kamu dominan ya berarti ya? Udah pernah ketemu cowok yang akhirnya bisa menundukkan dominasi kamu? Enggak. Belum ya? Mereka ngikut-ngikut mulu. Kamu suka dengan cowok kayak begitu? Enggak. Tapi berproses ya? Berproses. Mencari ya? Jadi tipe cowok seperti apa yang kau mau? Anakku masih. Gak tau. Aku sampai sekarang gak punya tipe gitu. Cowok keren menurut kamu kayak gimana? Yang bisa bikin kamu ternyata. Yang membiarkan ceweknya untuk berkembang. Maksudnya as in kayak gak perlu dimanjain. Maksudnya kayak apa-apa dijemput, apa-apa dihanterin, apa-apa ditemenin gitu. Membiarkan ceweknya sendiri mandiri gitu. Kenapa? Enggak tau. Enggak tau kenapa. Jadi yang penting, jadi gini ya, cewek itu kan ada beberapa ya. Yang membuat cowok tuh suka ngelakuin hal itu karena lebih banyak cewek yang suka dijemput, diperhatiin, kayak gitu. Nah, yang kamu utamain itu dari kehidupan kamu tuh apa akhirnya? Aku denger-dengar kamu ini orang kaya ya katanya. Gak apa-apa merendah sekarang bagus nih. Enggak juga. Berkecukupan. Berkecukupan. Nah, oke. Orang tua kamu mendidik kamu kayak gimana sih? Maksudnya mendidik kamu untuk mandiri, melihat hidup seperti apa. Seperti apa sih? Mandiri. Mandiri. Aku dari SD apa ya. Secara gak langsung juga aku yang pengen sih, aku dari dulu kayak, kayak sampai ini diantar jemput. Aku gak mau, aku kayak aku nemenin ini, ada temen aku yang dia naik angkot, dia jalan kaki. Aku gak mau dijemput karena aku mau nemenin dia. Itu kan juga udah aneh kan? Maksudnya kayak, itu SD, SMP, aku kayak gitu. Aku berjalan, itu berapa belas, berapa belas kilo sih. Kayak, 6-7 kilo ada kali dari sekolah ke rumah. Kenapa? Coba kamu ingat-ingat. Kenapa? Apa yang kamu berusunnya? Karena mungkin kayak, selain karena kasihan sama temen aku, karena sendiri kan. Dia juga cewek. Terus, mungkin, aku liat mama aku, liat mama aku sih, terutama karena sosok perempuan yang aku liat, sebagai anak perempuan kan pasti seorang ibu kan. Aku liat mama aku kan, berangkat kerja sendiri. Papa aku kan kerja, mama berangkat kerja, pulang malam sendiri juga. Itu yang aku liat mungkin kayak, oh, cewek tuh harus kuat, cewek tuh harus bisa papa sendiri, cewek tuh harus kayak gini, 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 gini. Mama sebagai contoh itu? Mama sebagai contoh itu. Tapi mama, selalu begitu atau ada titik-titik dia? Selalu begitu. Oh, pantas. Jadi kamu jadi role model sih mama. Secara ngelangsungi ya. Oke. Sampai kamu akhirnya belajar nih sekarang, oh iya, ternyata kita ada part cewek juga nih. Nah, Jadi, aku dari kecil itu bener-bener dibebasin. Aku mau, aku mau gak pulang, gak apa-apa. Aku misalnya pulang sekolah nih, lagi main. Sampai malam, 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 terus akhirnya kayak, ah, ngindep rumah teman aja deh. Itu gak apa-apa sama mereka. Aku cuma bilang aja kayak, pokoknya selama aku izin, misalnya, mah aku di rumah ini yang ngindep, besok pulang sekolah, aku langsung balik, oh oke. Pokoknya selama aku izin, aku bener-bener dibebasin ngelakuin apa yang aku mau. Berarti trust orang tua kamu ke kamu tinggi. Sangat. Tapi kan trust itu gak mungkin terjadi sendiri, berarti kamu orangnya bisa dipercaya. Dan, kita bicara tentang klub. Tentang dunia malam. Dunia malam. Tentang minuman, kayak gitu-gitu. Udah ini, udah sampai ke sana. Mereka yang mengajarkan aku, untuk bukan mengajarkan. Ibaratnya gini, itu kan dunia yang emang bakal, yes. Itu dunia yang emang bakal kita temui suatu saat nanti. Pasti. Ketika aku 15-14 tahun, mereka yang ngajak aku, mereka ngajak aku ke klub, mereka bilang, ini dunia yang mungkin nantinya akan kamu temui. Apalagi di usia kamu SMA kuliah, pasti teman-teman kamu ada aja yang ngajakin. Mau apa-apa gak mau, kamu coba-coba hal yang nanti kamu gak izin ke kita atau kamu diem-diem cobain, diem-diem tanpa ada kontrol orang tua di situ. Mereka yang cobain. Mereka yang ngajarin kayak. Ngasih tau lah. Iya, ngasih tau nih. Ini dunianya kayak gini. Edukasi. Dia harus, dia mengedukasi, dia kayak ngajarin ini, nanti tuh kayak di klub itu biasanya ada yang kayak gini-gini. Nanti kamu jangan gini. Kayak gitu. Jadi mereka se-ngebebasin itu, dan aku gak haus akan apapun kan. Karena aku ngerasa dibebasin dalam apapun, aku gak perlu coba-coba hal yang gak penting lagi. Dewasa sih didikannya kalau aku liat. Sangat. Nah, dengan semua masalah ini, dan kemudian isu yang ada di luar, yang kemudian akhirnya bikin mama juga jadi sedih, papa sedih, kamu ikutan sedih, apa belius yang mereka akhirnya sampaikan ke kamu? Ada gak sih nasihat, atau prinsip yang kamu ambil? Karena aku dulu ditemani mama. Di awal-awal pindah itu satu setengah atau dua tahun ditemani. Sekarang udah sendiri. Jadi ketika ini semua terjadi nih, aku juga lagi adaptasi dengan sendiriannya aku di kota besar gitu. Rutin esas yang dulu ditemenin mama, dibantuin mama, sekarang sendirian. Terus menghadapi bulian-bulian itu sendirian gitu. Jadi aku kerasa banget, kembali lagi kalau sendirian itu kerasa banget, kangen rumah, kangen suasana. Di mana sih mama? Malang. Aku kan lahir di Malang. Malang ya? Kamu sendiri disini. Aku disini-sendiri. Jadi ketika itu terjadi, aku telepon kan, mereka cuman panjang, kamu gak apa-apa di chat. Mungkin mereka takut, mereka sering banget takut untuk gangguin jatol aku gitu. Terus hari aku yang telepon, aku cerita, mereka cuman bilang, kamu tuh sekarang lagi diproses. Kamu lagi dikasih cobaan yang di atas. Yang di atas gak akan ngasih cobaan kamu sebesar ini kalau kamu gak mampu. Kamu harus yakin kalau kamu mampu. Nanti bakal dibantu sama yang di atas. Kamu lagi berproses kok ini lagi, kamu sekarang lagi jadi kepompong aja, gak ada yang lihat. Lagi buruk banget kan, ganggu gitu. Kadang kan kepompong. Tapi nanti ketika kamu, suatu saat nanti, kamu akan jadi kupu-kupu. Yang orang bakal liat gimana cantiknya kamu. Jadi sekarang kamu sabar aja, nanti kamu juga bakal jadi kupu-kupu. Amin. Kupu-kupu tapi jangan malem-malem ya. Iya. Bahaya ya. Kurang bagus ya. Kupu-kupu yang siang aja Wak ya. Dia bawa sari ke bunga yang lain. Nah kalau lu sendiri nih, lu pengen jadi apa sih? Aku tuh bukan tipe orang yang punya cita-cita. Aku bukan tipe orang yang kayak, aku pengen jadi presiden. Aku sekolah nih. Sekolah ini, 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 ini. Biar nanti aku jadi presiden. Aku mempersiapkan jalannya gitu. Aku bukan tipe orang yang tau aku mau kemana nih. Aku pengen kemana. Jadinya aku kayak, oh yaudah deh, ngikutin jalanin di atas aja. Aku go into flow aja. Jadi apa yang ada di depan. Apa yang direncanin, apa yang di jalanin, aku siap. Pokoknya aku jalanin rencana yang di atas aja. Karena aku yakin juga jalanin yang di atas pasti indah. Cuman emang mungkin jalannya yang harus dijalanin gak seindah hasilnya nanti. Gak seindah ekspektasi mulai, ibaratnya. Terus kalau di dunia nyanyi, pengen apa? Menyelesaikan lagu Taingin Usai dan semua usai. Selesai udah sampe notenya, udah kelar semuanya. Iya. Aku tuh bingung ya. Aku pengen konsisten. Konsisten apa nih? Selain kayak konsisten dalam berkarya, aku pengen konsisten nyanyinya. Karena sekarang kan kayak kemarin berhasil, terus enggak. Terus berhasil, berhasil, terus enggak. Terus berhasil lagi, terus enggak. Itu yang masih aku bingung juga sampe sekarang. Ini kenapa sih? Maksudnya kalau emang awalnya enggak berhasil nih. Terus setelah itu berhasil. Terus yaudah kan. Terus yaudah kan. Habis itu kayak berhasil. Terus sekarang kayak bolak-balik aja gitu. Berarti semua netizen dia kayak ikut sama bingungnya dia. Orang dia juga bingung. Orang aku juga bingung. Eh, lu netizen semua lu nanya ya. Dia juga bingung. Dia enggak tahu kenapa. Aku juga lagi mencari. Latihan-latian. Latihan latihan. Kursusus-kursus. GR, GR. Psikolog juga ke psikolog. Psikolog kude. Malem-malem udah totok-totok wajah ambil. Kuterima semua. Itu yang aku juga masih cari. Ini masalahnya sebenarnya ada di mananya. Di mentalnya kah? Atau di vokalnya kah? Atau di mana? Tapi vokal range kamu emang tinggi ya? Alhamdulillah mungkin ya. Tapi kalau lu lihat ya proses lu ini ya lu nikmatiin lu. Karena bisa aja setelah lu lewatin proses ini lu bikin lagu range-nya tinggi. Lu mau sebagus apalah tingginya tuh range. Mau lagu lu sebagus apa menurut lu. Enggak laku. Bisa aja lu. Bisa. Karena kan endingnya sebenarnya apa yang kita lihat dari Tuhan seperti apa kita melihatnya. Kalau kita lihatnya buruk dia buruk. Iya. Tergantung mindset balik lagi. Iya. Cuma kan karena kamu masih muda. Kamu juga lagi apa apa sih bertransforma apa sih ini lagi namanya? Apa tuh? Berpro bukan berproses itu. Lagi ah itulah kupu-kupu ya. Mau jadi kupu-kupu lu tinggal Jakarta lu lagi ini jauh. Itu kan lagi beradaptasi semuanya. Takes time lah. Cuma masih ada orang yang nanya juga nih. Kalau cowok cowok tipe kayak gimana nih? Ayo selesai. Gak tau gak punya tipe. Lu suka yang berpunis gak kayak abang? Suka yang gak berpunis juga suka. Fisik dulu atau apa dulu lu ngeliatnya? Wah gak tau sih. 50-50 gak sih? Tetapan mata. Very important. Tetapan mata ya? Bagaimana? Ada orang kayak diajak ngobrol kan nunduk. Nah itu lu. Kamu masuk tanung nunduk nnglu. Kan takut ketemu orang. Lu takut apa kalau ketemu orang kayak gue? Apapun. Kayak yang tadi kayak ih ini orang tau nih gue dibully nih. Gue gak bisa nyanyi. Gue falas kayak gitu-gitu. Lu takut gue ngebully lu? Bukan ngebully. Takut itu yang dibikinan aku. Gak nih orang tau. Masa tadi kayak aduh gue dibully nih mbak. Enggak. Enggak. Soalnya gue ngebully. Gak apa-apa. Aku udah gak ngebully. Aku juga tau. Kalau orangnya kita udah kenal sih nyantai ya. Iya. Oh. Yang itu belum kenal ya. Aku terima semua. Gimana sih liriknya? Terluka dan menangis. Lanjut ya. Tapi aku terima semua. Coba, coba. Nguanya apa? Coba lu nyanyiin deh buat temen-temen. Semua keputusan yang telah kau buat. Satu harus kau tahu. Menanti kau tukang balik. Tuh super duper tinggalkan semua disini. Ada salam gak? Enggak deh. Terima kasih yang sudah memberi saran dan kritik. Terutama kritik. I love you dong. I love you. I love you.